Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube tutorial milenial kali ini saya mau jelasin ke teman-teman semua gimana caranya kita mengurus kartu BPJS kesehatan kita yang hilang nah ini saya dapet infonya resmi dari aplikasi mobile JKN atau BPJS kesehatan ya jadi pertama adalah kalau kartu kita hilang menghubungi kantor BPJS kesehatan atau mobile customer service BPJS kesehatan mobile customer service ini udah banyak ya untuk BPJS kesehatan jadi bisa via facebook teman-teman hubungin BPJS kesehatan yang ada centang birunya terus bisa juga via WA via whatsapp terus bisa juga via telegram telegram juga resmi ada BPJS kesehatan yang centang biru atau verified terus atau enggak via customer service di 1500 400 ini nomor customer service resmi BPJS kesehatan nah selanjutnya yang teman-teman harus siapkan adalah menunjukkan KTP atau kartu keluarga yang berlaku oke terus sudah pasti nomor BPJS juga ya teman-teman semoga masih ada datanya terus surat pernyataan kehilangan yang ditandai dengan yang diteratangani oleh peserta atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian terus pengurusan kartu peserta hilang ini harus oleh diri sendiri ya teman-teman kecuali misalnya teman-teman memiliki keterbatasan fisik atau ada kendala itu bisa diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga oke ini info resminya jadi kalau teman-teman kehilangan kartu peserta jangan lupa untuk melakukan menghubungi customer service nya terus menunjukkan KTP surat pernyataan seperti itu nanti bisa didapatkan kartu BPJS Kesehatan yang baru oke sekian aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum